Intro Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini Kita main Blocks Fruit lagi dan gue akan nge showcase ke kalian Mink V4 teman-teman ya Ya seperti yang kalian tau Mink V4 ini tadinya sebelum rilis Menjadi salah satu favorit karena sumpah keren banget gitu keliatan dengan visualnya keren banget ya Tapi ya setelah gue coba ya biasa aja lah ya B aja, B aja, B aja gitu Nggak bagus-bagus banget, keren sih, keren visualnya keren tapi ya B aja lah ya Tapi ya kalau kalian punya pendapat kalian sendiri ya kalian tulis di komen di bawah cuy ya Oke, untuk evolusinya ya sama kurang lebih kayak begitu lah ya Harganya juga sama sekitar Rp25.000-Rp35.000 Dan kalau untuk buffnya teman-teman ya Kalian mau lihat buffnya? Nih nih gue kasih lihat ke kalian Buff-buffnya apa aja teman-teman ya Buff yang pertama yaitu adalah whirlwind Dimana setiap kali kalian ngedash Itu kalian akan Kayak ngebuat pusaran angin gitu cuy Itu setiap kali kalian ngedash ya ada Eh tapi nggak selalu sih Kadang-kadang kalau kalian ngedash juga nggak ada gitu Tapi karena kalian cepat dan bisa ngedash terus-terusan Jadi kayak tornado tuh muncul terus-terusan cuy Dan itu damage-nya lumayan lah Nggak begitu sakit sih, damage-nya lumayan Tapi yang paling penting ya teman-teman ya Dari whirlwind ini, dia tuh nge-mini stun musuh kalian Jadi musuh kalian tuh kalau misalkan kalian PVP ya Itu dia pasti bakal susah banget untuk combo cuy Karena dia kena tornado kalian terus cuy Itu ya, itu yang poin utama dari gue ya Bagusnya dari race ini tuh pertama itu whirlwind-nya doang pak Yang kedua ya, buff yang kedua Yaitu adalah lightning clock Dimana kalau kalian udah awakening nih Kalian ngedash-nya tuh bisa jauh banget pak Ngedash-nya bisa jauh banget Jadi ngedash-nya tuh nggak cuma kayak segini nih ya Ya kan Yang kalau udah awaken itu dash kalian tuh jauh Dan kalau misalkan kalian tahan dash kalian Itu tuh bisa kayak super dash gitu Kayak langsung zrot ke depan gitu cuy Wah itu gila sih Dan itu nggak ada cooldown-nya loh Nggak ada cooldown-nya Itu yang bikin OP tuh itu Itu sama digabung sama whirlwind sih Itu bread and butter-nya lah Jadi emang kalau kalian jadi Ming itu Yaudah tinggal kalian tuh ngedash-ngedash doang pak Ngedash-ngedash doang aja tuh musuh kalian udah kena damage gitu Itu yang bikin enak sih itu sih Cuma itu doang temen-temen ya Kalau sih punya si Awali Kalau nggak salah nih Oh ya by the way Gue pake akunnya akun si Awali ya Karena ya gue males untuk nge-vivo-in Ming Karena menurut gue nggak begitu berguna sih Ya walaupun kalau misalkan kalian PvP ini lumayan berguna sih Kalian bisa buat kabur Karena gerakannya tambah cepet jelas lah ya awakening Lalu apalagi kalau kalian pake Buddha Terus kalian pake agility Gabung awakening Wah gila itu kenceng banget pak Gabung gua Itu Buddha udah kayak leopard anjir larinya Sumpah Kalian ketemu orang PvP Pake Ming terus Buddha gitu Wah kalian mau kabur tuh susah banget coy Karena ya kayak gitu Seperti yang gue bilang tadi ya Yang lightning clocknya itu Ngedash-nya kan jadi panjang banget ya kan Udah gitu kalau dia tahan Itu tuh jadi kayak super dash gitu coy Dan itu buat ngejar bagus banget sumpah Buat ngejar itu bagus banget Nggak bohong gua Udah gitu setiap kali ngedash keluar tornado lagi anjir Jadi kalian mau kabur tuh kena mini stone Kena mini stone terus Itu yang bikin OP sih Oke Iya sekarang kita akan langsung aja Untuk kita coba naikin barnya Abis itu gua akan langsung coba Awaken temen-temen Nggak usah jauh-jauh Kita kesana aja kali ya Yuk let's go Anjir Gila keren banget cu Evolusinya keren banget Anjir Anjir Damn Wah gila liat Anjir Anjir Gila liat guys Look at this man Setiap kali kalian ngedash Itu kalian kena Ada kayak tornado gitu Setiap kali ngedash coy Imagine nggak sih Dan kalo misalkan ditahan dashnya Dia super dash kayak gitu tuh Gila bro Ini asik sih Ya tapi ya asiknya cuma buat gitu doang temen-temen ya Buat farming sih asik sih Kalian lihat tuh Gua bisa farming tanpa harus nyerang anjir Liat ya sih Jadi gua cuma muter-muterin mereka doang aja Udah kena damage gitu Karena emang tornadonya sakit ya Tornado sakit apa gitu? Kalo dinaikin sampe kita air kedua ya Tambah sakit tambah gede gitu kan Tornado liat Ampe 15 ribu pak Gua cuma ngedash doang anjir Imagine nggak Gua ngedash doang guys Ngedash doang ini ngedash doang Puter-puternya terus tuh Puter-puter kayak gini doang nih Ini buat lawan boss enak banget sih Buat lawan boss enak Buat TVP juga kayaknya asik sih Kalo kan kalian kan ya Ya runner ya Namanya runner gitu kan Ini kan kalian Kalo pake Ming udah pasti harus jadi runner guys Karena liat Keceng banget anjir Belum ditambah agility loh ini Tambah agility Anjir liat Kecepatan macem apa ini cowok Kenceng banget Bisa TVP sama orang Gak cepet tangkep sih anjir Susah sih Nangkepnya gimana dah Udah gitu Kaburnya bisa kayak gitu lagi Susah Imagine Walaupun nggak ngedash doang ya Sayang banget ya tuh Ya sayang banget Udah buffnya gini doang sih Buffnya gini doang Simple banget sebenernya Cuman It's quite open ya Buat Buat Kayak kalo pake Buddha nih ya Gue sekarang Sadar kenapa Si awalnya pake Buddha gitu Karena ya dia Begini liat gerakannya Buddha begini guys Imagine Nih gua nggak pake agrit tadi Gua pake agrit liat Buddha gerakannya begini pak Bayangin Buddha pake Ming Anjir Gimana ceritanya ini anjir Liat Zvet Dulu bro Gua kejar bro Gila ngeribat sih Ini PVP Kalian ketemu Buddha kayak begini ya Buddha pake Ming Ketemu Ketemu nih kalian ya Di bounty hunting sama dia Udah kelar sih Udah Udah lah kalian Relakan bounty kalian aja lah anjir Dia keceng banget larinya pak Imagine Tuh Gila Damn Dan kalo ngedash Ngeluarin tornado lagi liat Anjir Keren banget cok Anjir Dan itu By the way kalo misalkan kalian kena tornado ya Dia tuh efeknya kayak yang kena blizzard gitu loh Jadi kalian agak-agak Apa ya Kayak kena mini stone Mini stone gitu lah Anjir ini enak banget sih Ini enak banget sih Gila Ya tapi Sebenernya Keren sih Sebenernya bagus sih Enak banget Cuman Apa ya Kurang suka aja gue Kalo menurut gue Gue kurang suka ya Dibandingkan kayak fishman Dibandingkan human gitu kan Dibandingkan angel Masih bagus kan angel Anjir Angel kekuatannya OP banget sih Tapi ini juga I mean it's not bad It's not bad gitu kan Gila Apalagi ini Gue belum pake agility Belum pake agility aja Gerakannya begini guys Bayangin Kalo gue pake agility Udah kayak Udah kayak orang biasa Tapi gerakannya Pake muda Anjir Gila Anjir Anjir Ini kece sih Kalo misalkan kalian pengen PvP Dan kalian tipenya runner-runner Temen-temen ya Gue rasa ini Ini bagus sih Ini bagus nih Kalo misalkan kalian Tipenya yang runner Main apa ya Devil fruit yang Devil fruit yang runner-runner Tuh apa ya Portal mungkin ya Mungkin ya Portal terus Apa lagi Gue gak tau dah Venom Mungkin Shadow Wah ini enak banget sih Atau apa Buddha gitu kan Buddha juga enak nih Buddha tuh biar Iya biar cepet aja Gerakan kalian tambah cepet Dan kalian ngedashnya juga Ngasih Ngasih tornado-tornado kecil Yang nge-stun musuh kalian Mini stun ya Lalu kalian kalo mau ngejar musuh kalian Kan biasanya kalo kalian pake Buddha Ngejar musuh tuh agak susah ya Karena kan Ya kalian tau sendiri Badan kalian lama gitu kan geraknya Nah kalo pake ini Tinggal tahan Q Se Gitu cowo maju Imagine gak Mink V4 Temen-temen ya Gila Dan berarti tadi kalo berubah Rambutnya jadi putih Tau gak sih Perhatiin gak sih Kita coba lagi deh Gue coba evolve lagi ya Tadi pas udah evolve Pas udah awakening Dia tuh rambutnya putih aja Keren banget sumpah Bener-bener jadi kayak sulong Kan kalo sulong kan dia rambutnya jadi putih ya Ini juga sama Dem visualnya keren banget sih Cuman gue lebih suka fishman sih Ntar sekarang Sampai sekarang Menurut gue fishman masih One of the best sih Setelah human ya Kayaknya nomor dua tuh Nomor dua tuh fishman Pertama tuh human Kedua tuh fishman Ketiga itu Antara goal Kalo gak Saibok Saibok juga Wah gila pak Ini saibok gue udah coba Tadi ini si Syawali Akunnya Udah GG banget guys Sumpah GG banget gak bohong Dia udah hampir semua awakening Anjir Human doang dia kayaknya belum dah Goal gue gak tau sih Mungkin ntar goal Gue pake punya dia juga ya Mungkin yang besar gue pake punya dia juga Ini lama banget dah Gak enak deh tempatnya ini Biasanya gue udah tempatnya Si ini anjir Siapa Tempatnya yang kata kuri Enak cepet Musuhnya deket-deketan semua Ini susah kalo kayak gini In lo bro In lo bro Hmm Hmm Gila Yoru masih sakit ya Yoru masih GG sih Aduh sakit Sakit cu Sakit cu Oke let's go Mari kita Awaken temen-temen ya Anjir Liat kan rambutnya jadi putih kan Rambutnya jadi putih gitu Beda kan Dan dia ekornya Kayak tambah panjang gitu cu Tambah panjang gak sih Iya kayak tambah panjang deh Ekornya jadi kayak tambah panjang Terus rambutnya putih gitu Anjir rambutnya keren banget Rambutnya keren banget Kayak rambut kaneki Anjir Damn detek sih Tornado-tornado ini loh Di udara pun bisa loh Liat Tornadonya di udara aja Bisa guys Gila 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 Ini buat farming enak Buat PVP enak Yang runner-runner ya Buat ngejer orang Enak banget sih Buat ngejer orang Enak banget Liat Imagine gue farming Cuma pake Q doang Anjir Irit stamina cuy Ini buat lawan boss Asik nih Kalian lawan Indra gitu kan Kalian tinggal Q-Q Kayak gini doang Cuy Tinggal Q-Q Begitu doang Ini sorry kalo kalian pusing ya Gue bikin kayak gini deh Tuh Tuh Kalian bisa liat ya Anjir 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 Ini kalian Maju Maju mundur Q aja Ngedamag anjir Kukil banget pak Ini salah satu Awakening yang Keren sih Bentuknya Efeknya keren banget ya Damagenya dibandingin Cyborg Gue lebih suka Cyborg sih Cyborg lebih sakit pak Sumpah Awakeningnya Cyborg Itu lebih sakit Daripada tornadonya ini ya Di Cyborg juga sebenernya ada gitu Mirip-mirip kayak gini juga Setiap kali dia ngedess gitu kan Eh ngedess atau apa gitu Gue lupa deh Pokoknya Cyborg juga ada Yang serangan kayak begini Jadi kalian gak ngapain-ngapain aja tuh Bisa kena damage gitu Tapi Cyborg tuh sakit banget Damagenya Ini sakit tapi ya Kalian mesti stay di tempat terus Jadi dia gak lama-lama tuh Ministunnya kayak cuman sebentar gitu doang Tuh Ministunnya Walaupun ministunnya cuman sebentar Tapi lumayan sih Lumayan lah Not bad lah Not bad lah Ya kalo kalian pengen dapetin Ming Boleh juga nih Terutama yang runner-runner ya Yang kalian suka PVP-PVP Dan runner-runner Atau kalian pake untuk ngejar musuh kalian Ini gila juga sih Tuh Ngedessnya jauh loh Gak ngedemag sih sayangnya sih Tuh gak ngedemag ya Gak ada damage sama sekali Gila gak ada cooldown aja Aja gak ada cooldown pak Gokilin buat ngejar enak banget sih Damn Damn Ya Itu dia temen-temen kayaknya Untuk video kita kali ini Untuk Ming V4 ya Gue rekomen sih Gue rekomen lah ya Kalo misalkan kalian pengen nyari Yang buat ngejar-ngejar Pengen nyari yang buat runner-runner Pengen cari buat Apa ya Kayak Apa ya Farming gitu Farming lebih enak ya Farming jadi lebih enak sih Kalo ada tornado gitu Lebih enak sih Karena dia Nangkep musuhnya Didiem di satu tempat gitu loh Itu lumayan bagus juga sih So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat si Awali Yang udah Pinjemin akunnya ya Karena gue males banget Untuk awakening sebenernya Karena gak begitu bagus menurut gue Keren doang keren Tapi Secara dari damage Dan kegunaannya Ya Gue kurang banget sih Gue soalnya jarang runner Dan gue jarang ngejar orang juga Jadi ya Gue gak kepake nih Gue lebih kepake tuh Fishman Human Gue lebih kepake kedua itu sih So ya Thank you buat temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian Semuanya menonton Dan harus berakhir Like jika yang gak suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe game mau Gak usah jauh apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao